Halo teman-teman, saya Hadi dengan Indra, kita kembali ke channel Otosound Lite, ini divisi dari Otosound Lampung yang bermain di lampu dan projektor, jadi kalau buat teman-teman yang ada masalah lampu dan projektor, langsung ke Otosound Lampung, ya, pengenalan singkat, kalau Indra ini sebelumnya di Yomotok, Surabaya, ya, dia sebagai trainer di sana, nah kembali ke Lampung, gabung di Otosound Lampung, ya, jadi dia yang megang divisi lampu, jadi kalau ada masalah lampu sama projektor, langsung hubungin Indra, jangan saya, ya, saya bagian audio. Oke, langsung ya, Indra, kita bahas apa itu projektor, anak-anak ada pertanyaan, apa itu lensa atau apakah itu projektor, kelebihannya apa dari lampu original, kelebihannya dari lensa original itu apa, terus pengasangannya gimana, garansi gimana, ya, Indra bahas apa itu projektor HID dan LED, oke, Indra. Oke, nah, kita bahas tentang projektor ya, projektor ini di, di semua mobil yang sekarang-sekarang itu sudah rata-rata projektor, nah, dia itu lensa, nah, lensa seperti ini, nah, itu kita bisa upgrade, karena bawaan pabrik itu rata-rata tidak terang. Nah, nah, lensa pun ada dua tipe, yang satu, ini Hela pakai HID, ya, yang satu, ini bilet. Bilet ini sudah include, ya, ini plus minus. Kalau masalah terang, kalau pribadi, ya, masih di HID. Cuman, sekarang teknologi sudah semakin canggih, jadi mereka buat bilet sudah cukup terang, jauh daripada ORI. Saya jamin, saya jamin, 100% itu jauh dibanding ORI, ya. Nah, ya, lensa ada plus minus, kalau bilet, ini ada trouble, kita harus ganti isi, jadi kita harus bongkar lampu lagi, kita harus ganti isi. Kalau Hela, HID, kita bisa ganti partnya saja tanpa melepas lensa nyala kembali, gitu. Itu plus minusnya. Masalah garansi, perkabelan, semua kita aman. Garansi itu pure satu tahun, itu sudah tercover semua, kalau ada trouble dan masalah kabel dan lain-lain. Oke, sekarang saya potong. Oke, kita ada melek apa saja? Oke, yang pertama, kalau untuk produk HID, kita cuman satu melek, itu pakai Hela. Oke. Karena sudah teruji. Ya, Hela, ya. Hela, Hela. Oke. HID, kita pakai Hela. Cuman satu tipe, Hela. Ya, satu tipe. Berapa watt? 55 watt. 55 watt. Bukan 35 watt. Pure 55 watt. Pure 55 watt. Blue lens. Blue lens. Ya, blue lens. Ya, ke blue lens. Oke, kedua. Nah, yang banyak merek ini, bilet kok. Bilet. Oke, bilet. Bilet. Yang pertama itu, Hyperion. Ini produk dari Yoke Motor. Ya, Hyperion dari Yoke Motor. Ya, dari Yoke Motor. Nah, yang kedua itu dari B-Board. Nah, B-Board tapi tidak blue lens ya. Dia krim lens. Ini produknya, nih B-Board. Nah, B-Board juga banyak tipe. Dan B-Board mengeluarkan plug and play untuk lampu H4 tanpa merusak lampu mobil ya. Tanpa merusak lampu mobil ya. Jadi dia udah buat plug and play semua. Tanpa merusak? Tanpa merusak batok lampu. Batok lampu. Batok lampu. Jadi suatu saat. Jadi kalau mobilnya H4, contohnya. Di Mokalama itu H4. Ya, terus plug and play. J selama itu H4. Oke. Ini plug and play ya. Dan ini wattnya 55-65. 55 watt, 65 LED. LED. Ya. Pure LED ya. Bawaan mobil berapa watt? Bawaan mobil 55. Bawaan mobil 55 watt. Nah, buat teman-teman. Menangnya kita ganti lensa kok. Nah. Itu bisa high beam. Kalau lensa Ori bawaan Patrick. Itu cuma mobil-mobil build up yang bisa high beam. Oke. Kalau untuk mobil-mobil standar Jepang. Yang lokal Indonesia. Itu tidak bisa high beam. Ya. Jadi lampu Pro-Z LED ini. Dia bisa lampu jauh. Bisa lampu dekat. Ya. Jadi mainnya bisa jauh bisa dekat. Ya. Kalau yang Ori mobil nggak bisa. Nggak bisa. Yang main lampu jauhnya itu lampu. H11, HB3, HB4. Nah, jadi yang main bawa kelam lain. Bawa kelam lain yang main. Artinya, nanti kalau dia hidup. Lampu Ori dia yang H11 hidup. Pro-Z juga hidup. Ya. Jadi dua double. Doppel ya. Main double. Jadi double mainnya. Oke. Nah, disitu. Ini apa nih? Ini juga. Ini. Ini B-Bot. Tapi. Untuk replace. Kebanyakan kok. Jadi replace itu. Mobil yang sudah. Projector. Ya. Oke. Jadi mobil-mobil yang sudah Projector. Yang biasanya. Banyak. Orang complain nggak terang. Ini solusinya. Jadi light ganti light. Ya. Light ganti light. Atau pro-Z biasa ganti light. Ya. Whatnya? Ini. 5565. 5565. 5565. Ya. Sinalnya jauh terangnya kok. Kita udah sering pasang. Konsumen. Hampir nggak ada complain. Hampir nggak ada complain. Ya. Dan banyak review-review di Instagram kita kok. Jadi memang orang. Kalau pasang ini. Perubahannya tuh jauh. Ya. Bukan. 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 Sekatu kali lipat. Bahkan tiga kali lipat. Terangnya. Ya. Jadi orang kaget lah. Kalau kita ngomong orang. Terus. Apa yang lain? Nah ada produk namanya yang lagi nge-hit sekarang ini kok. Nih. Ini produk dari? Ini Mini Pro-G. Mini Pro-G. Yang sering ditaruh di grill-grill mobil. Agak. Dari di grill-grill. Ya. Nah kita cuma pakai dua merek kok. Oke. Saber. Dan ingat buat teman-teman. Kalau sabar. Bener-bener sabar itu dia ada tulisannya semua. Mungkin serupa tapi nggak sama kok. Oke. Banyak palsu. Banyak palsunya kok. Hati-hati banyak barang palsu ya. Saber. Nah ini kotaknya ya. Dia kotaknya. Anda harus dapat kotak ini. Saber. Emang palsu gimana? Palsu nggak ada merek. Cuma sama bentuknya. Palsu nggak ada merek. Nggak ada merek. Jadi kalau beli murah. Nggak ada merek. Itu bukan sabar. Kan kalau sabar. Pure. Garansi satu tahun. Oke. Garansi setahun. Ya. Yang kedua. Kita ada yang dua mata Hyperion. Nah kita cuma pakai dua produk ini doang. Oke. Dua mata Hyperion. Ya. Ini juga ada embosnya. Dua mata. Dan ini semua putih kuning. Oke. Dan wattnya. Satu piece ini 30 watt. Satu boklang 30 watt. Berarti tiga lat? Bukan. Jadi satu ini. Oh. Itu 30 watt. Oke. Jadi pakai dua. Itu jadi 60 watt. Jadi satu set ini. Ini 30 watt. Jadi kalau kita pasang dua set. Nah ini. Artinya 60 watt. Jadi dapatnya memang dua set kok. Eh gue piece. Pasang satu pasang ya. Pasang satu pasang. 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 Dan kita selalu buat kabel kok. Nah banyak orang yang terjadi. Yang datang ke kita juga. Pasang sabar tapi tidak pakai kabel relay. Jadi pasang lampu. Langsung main jumper. Main jumper ke kabel ori mobil. Artinya. Bebannya dilebihkan di kabel ori mobil. Artinya apa? Bisa kepakaran. Bisa koslet. Bisa error. Nah. Yang saya mau jelasin sedikit. Biasanya orang pasang mini proji ini. Buat mobil-mobil yang kita gak bisa upgrade headlampnya. Alphard itu kita gak bisa upgrade. Audisi baru kita gak bisa upgrade. Kemudian. Ada beberapa pemakai pajero yang gak mau upgrade headlampnya. Atau fortuner. Jadi solusinya pasang mini proji. Untuk membantu. Karena satu gak merusak. Kedua membantu sinar dari bawahan mobil. Proji ori mobilnya. Ya. Boleh pilihan tiga mata. Boleh pilihan dua mata. Ada juga pilihan satu mata. Satu mata ada. Jadi. Saber ini. Mengeluarkan banyak tipe. Ada tiga tipe. Tiga tipe. SR1, SR2, SR3. Ya. Satu led, dua led, tiga led. Ya. Oke. Terus. Nah. Kita punya disini namanya perangkat kok. Oke. Ini dari pemasangan ya. Dari pemasangan. Jadi gini. Kebanyakan kita dapat customer itu Innova Reborn. Ya. Innova Reborn itu karena watt lampunya cuma 18 watt. Yang tipe V dan Ventura. Oke. Khusus. Innova Reborn itu bawaan projektornya itu 18 watt. Aslinya ya kalau bawaannya. 18 watt. Jadi kalau beberapa konsumen memakai Innova Complain kurang terang. Ya memang cuma 18 watt. Ya memang benar. Kita gak bisa nyalain siapapun. Tapi memang 18 pun itu ya kita tidak bakal sanggup membuat sinar lampunya jadi jauh, jadi tebal, jadi fokus. Gak bisa, ya makanya caranya kebanyakan bukan ganti boklamp. Karena ganti boklamp pun gak bisa. Karena gak bisa. Jadi harus diganti lensanya. Lensanya kita harus diganti. Nah. Ini produknya ya motor. Dan kita memang selalu pakai. Ini khusus Innova Reborn bracket. Ya, jadi ini semua plug and play tanpa ada merusak. Jadi suatu saat mobil mau dijual bisa dikembalikan standar. Ya, betul. Artinya kalau kita pakai bracket, selain standarin jadi aman, pemasangan jadi lebih rigid. Ya, benar. Ya, lebih rigid, lebih fokus, ya lebih presisi. Lebih presisi. Ya, jadi memang dibuat, dibuat memang khusus buat Innova Reborn. Begitu. Satu lagi kok. Nah, kalau buat teman-teman, ini namanya bongkar lampu LED. Nah, ini banyak saya menemukan teman-teman yang gak mau bongkar lampu. Gak mau bongkar lampu dan tidak mau membelah. Kalau kita pasang proji ini, kita harus bongkar lampu. Ya. Yuk, nanti lampu. Nah, ini solusi buat teman-teman yang gak mau bongkar lampu. Ini LED 55W. Dan saya sudah coba sendiri di mobil sendiri. Dan ini sangat terang. Ini buat teman-teman. Contohnya mobil apa? Mobil. Mobil-mobil yang H4, H11. Semua tipe sih kok ada. Oke. Semua tipe ada. Jadi, buat teman-teman yang gak mau membelahkan lampu, ya ini solusinya sih. Dibanding bongkar lampu, biasa. Tapi tetap tidak bisa seterang lensa. Ya, karena ketika kita pasang projektor, itu yang kita beli sebenarnya lensa. Ya, lensa kedua baru bawa lampu, ya. Jadi, original mobil itu lensanya tidak bisa membuat sinar sefokus ini, sekeliling ini, sejauh lensa ini, sinarnya. Jadi, memang ini yang kita beli. Kualitas lensa sama kualitas pantulan di dalam ini. Benar. Oke. Nah. Yang saya mau jelasin, banyak konsumen yang tanya ke kita, apakah membuat silau dari pengendara dari depan. Ya, pemasangan kalau levelnya tidak setandar bawaan mobil, itu pasti bikin silau. Nah, kita membuat level tinggi, level sinar itu, itu hanya setinggi dari original mobil. Jadi, bawaan mobilnya setinggi misalnya, oke antar satu meter dari tanah. Berarti kita bikin satu meter, mungkin naik cuma 2-3 cm dari mana, dari standar ya. Jadi, tidak boleh melebihi jauh dari levelnya lampu ori. Nah, jadi, itulah yang menyebabkan ketika kita pasang projek, walaupun trangnya tiga kali lipat, itu tidak silau dari depan. Nah, karena kayaknya kok, di bawaan lampu mobil itu sudah ada poin. Oh, ya. Nah, itu kita harus mengikuti poin dari bawaan lampu. Jadi, di headlamp mobil itu, di Mika-nya itu, itu sudah ada poin, titik level tertinggi ketika kita setting. Benar. Ya, jadi itulah patokan kita buat, supaya sinaranya tetap tidak menyelamatkan orang. Nah, kita bahas tentang kabel. Ya, artinya kalau pemasangan projektor, baik LED atau LED, Jadi, kita harus mengutamakan 4 kabel yang ada di mobil. Ya, khususnya kok, khususnya mobil-mobil baru. Ya, jadi. Karena wattnya kan kecil, dan dia punya perkabelan dari sekarang. Oke, jadi mobil-mobil baru itu sekarang ini dikasih watt yang lebih kecil jauh daripada yang dulu ya. Jadi, 18 watt, kayak di Novaribone ya. Di Pajero itu cuma 25 watt. 25 watt. Oke, nah, jadi ketika kita pasang projektor dengan watt yang 55 watt, Artinya kita harus sudah berpikir untuk menambahkan seperti relay, fuse, ya, atau cycling. Nah, supaya kita nggak khawatir dengan mobil yang tiba-tiba ada koset kebakar di gara-gara lampu. Tidak sih benar ya, gara-gara lampu kebakar. Gara-gara audio mobil yang kebakar. Oke, jadi kita maunya setiap barang yang kita pasang di mobil kita, itu semua aman, ya. Di luar kita berpikir ada garansi mobil yang bakal void atau apapun ketika pasang ini, tapi banyak konsumen yang memang harus menambahkan sesuatu komponen yang harus dipasang di mobil. Misalnya seperti audio, lampu, klakson. Nah, jadi kita sebagai workshop, ya, kita harus punya tanggung jawab untuk memasang pengaman di mobil kalian, ya. Di mobil anda, ya. Jadi kita mau semua safety, ya. Oke, nah, jadi solusinya, solusi dari semua pembasan ini, kalau kalian yang ada masalah lampunya kurang terang, terus fokusnya nggak ada, sinarnya nggak ada, tapi kalau kita lihat langsung kok terang, tapi di jalannya nggak ada sinarnya, itu sebenarnya masalah yang harus ditanganin, ya. Jadi kita harus sediemin. Karena, karena gini, ketika kita pasang kaca film aja, kaca film yang 40%, baik itu warna silver atau hitam, itu artinya kita sudah mengurangi 40% tenangnya lampu. Benar, ya. Mobil itu diproduksi sama dealer, itu tanpa kaca film. Artinya, mereka memasang lampu dengan kondisi mobil nggak ada kaca film. Artinya, bagi mereka, sinarnya cukup, nih. Ya, sinarnya cukup tanpa kaca film. Nah, ketika kita pasang kaca film, khususnya di Indonesia yang kita maunya kacanya gelap bagian depannya, artinya kita pasti mengurangi tingkat keterangan dari lampu, dari kondisi di dalam mobil, bukan dari luar. Jadi, ketika kita pasang kaca film 40%, artinya kita harus menambah sinar lampu sebanyak 40% lagi. Jadi, kalau mau terang, kaca filmnya gelap, ya kita harus upgrade lampunya. Ya, sebanyak persentase yang kegelapan dari kaca film kita. Ya, jadi, kalau bagi teman-teman yang mau butuh informasi tentang proyektor, bisa langsung DM ke Indra atau WA ke Indra. Di 0812 790, 3-nya 5 kali. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ya, nggak perlu sungkan, nggak perlu malu. Tanya aja dulu ke Indra, butuhnya apa, masalahnya apa di lampu Anda. Nanti kita berusaha mencari solusinya. Ya, karena tipenya banyak. Tipenya banyak, terus mereknya banyak, resaganya banyak. Ya, jadi kita sesuaiin dengan kebutuhan Anda dan budget Anda. Ya, gitu aja kelihatan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Langsung datang ke Kota Lampung, di channel Otosor Lite berikutnya. Oke, thank you.